Tempat usaha pijat refleksi milik Firly Bahuri di Bekasi juga digeledah polisi, tembus ke rumahnya. Polisi Polda Metro Jaya juga mengeledah tempat usaha panti pijat refleksi milik Ketua KPK Firly Bahuri di Jalan Pulau Ribung, Jakasetia, Kota Bekasi, Kamis lalu. Pengeledahan itu dibenarkan kuasa hukum Firly, Ian Iskandar saat dikonfirmasi wartawan Kamis malam. Ya, tempat usaha panti pijat refleksi milik Firly Bahuri juga digeledah, kata Ian Kamis, 26 Oktober 2023. Ketua RT setempat, Roni Napitupulu mengatakan tempat usaha panti pijat refleksi itu tembus ke rumah pribadi Firly. Ya, ada juga tempat usaha panti pijat refleksi tersambung sama rumahnya, ujar Roni. Tempat panti pijat refleksi itu terletak di Jalan Pulau Ribung. Sementara rumah Firly berada di wilayah RT 1 RW19. Jarak dari rumah Firly ke tempat usahanya itu jika melalui akses jalan lingkungan sekitar 500 meter. Menurut kuasa hukumnya, pengeledahan rumah Firly pada Kamis kemarin berlangsung selama 3 jam. Tiap ruangan dan sudut rumah Firly digeledah polisi. Meski rumahnya digeledah, hingga saat ini Firly masih berstatus saksi dalam kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK tersebut. Tidak ada sama sekali barang bukti ataupun barang-barang yang terkait dengan perkara. Tidak ada satupun barang bukti yang disita, ujar Ian. Selain pengeledahan di BKC, diterus Kimsus Polda Metro Jaya juga mengeledah rumah yang ditempati Firly di Jalan Kertaregara Jaksel, Kamis 26 Oktober 2023. Menurut seorang warga sekitar Joko berumur 70 tahun, pihak kepolisian tiba di Jalan Kertaregara pukul 10. Namun dia tak tahu rumah yang dituju polisi itu milik siapa. Saya malah nggak tahu itu rumah siapa, tapi tadi datang pertama dua minibus ini, kata dia. Sebelum pengeledahan, Firly Bahuri diperiksa sebagai saksi atas dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Firly diperiksa di Mabas Polri pada Senin 23 Oktober 2023.